Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo guys kembali lagi dengan MGM Channel Di video kali ini saya akan menutorialkan Cara melakukan pergantian gas full Untuk knalpot tracing ya guys Disini saya akan menunjukkan Cara pembongkaran paku ripet Dan cara pemasangan paku ripet Serta pemasangan gas full yang benar ya guys Oke guys langsung saja kita Cara mudahnya ya Kita sediakan mata bor 5 mili Mau 5 mili mau 4 mili Mau 3 mili itu gak apa-apa ya Yang penting mata bor dan 1 buah bor Kemudian kita bor Di area pakunya ya guys Oke guys pakunya sudah terlepas semua ya Tinggal kita tarik aja ininya Kita gunakan tanggung dukit guys Kita guna Kita pukul Nah guys ini udah habis banget Kemudian kita lakukan pemasangan gas fullnya guys Oke guys sebelum pemasangan gas full disini Kita pasang dulu paku ripet yang belakang Karena disini saya melakukan Pergantian paku ripetnya semuanya ya Karena udah pada kendor Kita Pasang aja yang belakang dulu ya guys Baru kita nanti pasang yang depan Nah dan ini hasil setelah pemakuannya ya Oke guys setelah yang belakangnya kita paku Baru kita kasih gas full Ini gas fullnya yang terpisah guys Baru kita Pasang gas fullnya guys Gas fullnya ini ya Sudah Saya buka Kemudian kita masukkan seperti ini guys Kita gulung-gulung dulu seperti ini guys Sampai Sampai benar-benar padat Kemudian kita masukkan Sampai benar-benar pas Pipa Masuk ya Pipa ini harus masuk ke pipa yang dalam guys Setelah saringannya masuk ke pipa yang dalam itu ya Sudah lurus Baru kita Dorong gas fullnya ini guys Sampai benar-benar padat Supaya suaranya Agam Setelah itu baru kita tambah lagi yang baru Terus aja didorong dan ditekan-tekan ya guys Sampai padat ya guys Sampai benar-benar keras Supaya awet gas fullnya dan suaranya makin agam Oke guys setelah padat kayak gini ya Saya habis 8 lembaran lah gas full yang ecaran kayak gini Nah baru kita masukkan lagi tutupnya guys Jangan sampai terbalik Kita paskan saja di lubang yang tadi Nah setelah pas Baru kita pukul-pukul Menggunakan palu karet guys Sampai benar-benar pas di lubang yang tadi ya Tinggal kita nanti paku kalau sudah rapi Oke guys setelah lubangnya pas ya Tuh pas Kita cek bagian semua lubangnya Kalau sudah pas baru kita paku ripet lagi guys Caranya seperti ini Kita pasangkan dulu semuanya Nah guys ketika sudah terpasang seperti ini ya Jadi kita barengkan ya Pemasangan pakunya supaya nanti tidak nyengsol Kalau misalkan kita pasang satu-satu Nantinya nyengsol ya Kemudian baru kita tarik menggunakan paku ripet guys Nah guys hasilnya seperti ini ya Kita silang Kita silang saja ya guys Oke guys dan ini adalah hasilnya ya setelah pemasangan gas pool ya Nah kalau yang masih ada yang gini Kita bisa gerinda aja ya Kita gerinda supaya tidak tajam seperti ini guys Oke guys Begitulah ya cara melakukan pembongkaran paku ripet Dan cara pemasangan paku ripet Serta pemasangan gas pool yang baik Yang padat Yang bakalan enak ke motornya Dan awet Oke guys sampai ketemu lagi di video selanjutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih